Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada. Perayaan Maulid Raya. Meriah di Biren, yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam DSI Provinsi Aceh, acara melaksanakan di Kampus Uniki Kabupaten Biren, Minggu tanggal 18 November tahun 2024. Acara tersebut dihadiri oleh toko penting dan sekitar 5.000 undangan lainnya serta masyarakat sekitar. Pembukaan perayaan Maulid Nabi dipandu oleh legislator. Dr. Haji Amiruddin Idris, SEMSI, Pembina Uniki, Ketua DPWP 3 Provinsi Aceh, dan anggota DPRA 2 periode dari Partai Lambang Kakbah. Dalam sambutannya, beliau mengajak seluruh peserta untuk mengikuti keteladanan Muhammad Rasulullah dalam mempersatukan umat. Peristiwa penting saat Nabi Muhammad lahir dan perjuangannya dalam mengembangkan agama Islam menjadi inspirasi bagi umat Islam. Perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad dirangkai dengan beragam kegiatan, termasuk lomba terkait syiar Islam dan langsung dipertunjukkan, solawat badar, serta menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin, cerama agama, diakhiri dengan penutupan dengan doa bersama. Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam, DSI, Aceh, yang bekerjasama dengan legislator Aceh Dr. Haji Amiruddin Idris, anggota Dewan Perwakilan Aceh, DPRA, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, P3. Tamu undangan utama turut hadir calon gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf, serta rombongan dan turut hadir mualimin Aceh Tungku Darwis Jenib, serta rombongan dan unsur forkopinda Kabupaten Biren, ulama-ulama, pimpinan daya, orang tua, wali mahasiswa, pengurus P3 dari kabupaten dan kecamatan, perangkat pemerintah seluruh gampong, mahasiswa, dan semua tamu lainnya diterima dengan hangat, disertai dengan handuri maulid yang sudah disediakan. Semoga perayaan maulid raya ini tidak hanya menjadi momen keagamaan, tetapi juga mempererat tali persaudaraan dan semangat kebersamaan dalam membangun persatuan bersama. Dari Tiren, Wardi khas melaporkan.